Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya oke teman-teman di tangan saya disini sudah ada HP Vivo ya dan HP Vivo ini lupa dengan polanya teman-teman dan disini saya akan berbagi cara menghapus lupa pola pada HP Vivo Y91 ataupun Y91C atau Y93 atau Y95 teman-teman jadi disini cara ini bisa dilakukan untuk Vivo Y91C Y91 dan Y93 teman-teman caranya sangat mudah teman-teman seperti biasa cukup menggunakan cara gratisan teman-teman oke bagaimana caranya sebelum saya lanjut silakan teman-teman yang suka video ini ini silakan di-like dan bagi yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang lagi dan bisa semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya teman-teman tentang handphone Oke Langsung saja pertama-tama teman-teman kita langsung ke tampilan komputernya oke teman-teman disini saya menggunakan software gratisannya yang namanya softwarenya yaitu MTK GSM Sulteng teman-teman ini ya bagi teman-teman yang belum mempunyai software gratisan ini Oke kalian belum mempunyai software gratisan ini teman-teman bisa download di link deskripsi ya di bawah ya teman-teman silakan kalian download dan kalian ekstrak dan setelah ekstrak akan muncul tampilan seperti ini teman-teman dan jangan lupa install drivernya yaitu driver chipset mediatek teman-teman Oke setelah itu kalian jangan lupa matikan antivirusnya dan wajib Windows 10 64 bit ya teman-teman Oke lanjut klik dua kali seperti ini Hai nah tampilannya seperti ini teman-teman Hai nah tampilan software gratisannya seperti ini dan selanjutnya teman-teman langsung ke Hai modelnya atau brandnya yaitu vivo dan selanjutnya pilih tipenya kita cari tipe y91c teman-teman Oke disini kita sudah temukan teman-teman vivo y91c kalian klik dan selanjutnya teman-teman langsung ke arah yang disini di bawah daerah kanan disini teman-teman pilih format all tipe disini ya format all tipe teman-teman ya kalian tandai atau cah tandai yang warna ini teman-teman bisa warna biru ini artinya sudah ditandai Oke selanjutnya klik Exitute teman-teman Nah setelah klik Exitute di keterangan di atas di softwarenya disini ada keterangan waiting for Davis teman-teman dan kita lanjut ke tampilan handphonenya lagi nah handphonenya kita matikan terlebih dahulu dan jangan lupa siapkan kabel USB nya teman-teman kabel USB yang bagus lah teman-teman dan colokan kabel USB ini ke komputer kalian atau ke laptop kalian dan selanjutnya kita matikan handphonenya teman-teman Oke kita matikan terlebih dahulu setelah handphonenya sudah benar-benar off teman-teman teman-teman tekan tombol volume atas dan volume bawah ya untuk masuk ke DL mode nya teman-teman Oke seperti ini caranya volume atas dan volume bawah dan colokan kabel USB nya seperti ini Oke selanjutnya disitu di komputer ada keterangan sudah terkoneksi dan kita tunggu sampai ada keterangan all is done teman-teman Oke disini sudah ada keterangan all is done ya teman-teman ini artinya proses sudah selesai teman-teman kita riset cukup cepat sekali ya tidak sampai satu menit teman-teman sudah selesai Oke selanjutnya kita riset FRP atau hapus akun Google nya yang ada di handphone ini jadi agar bisa masuk ke tampilan menu langsung teman-teman tanpa harus kita verifikasi akun Oke selanjutnya teman-teman kita checklist disini iris FRP ya kita checklist tandai iris FRP dan selanjutnya handphonenya kita cabut lagi kabel USB nya dan tetap sama seperti tadi caranya tekan volume atas dan volume bawah dan calokan kabel USB nya Oke biarkan proses Oke sorry teman-teman selanjutnya belum kita execute ya kita execute lagi terlebih dahulu kita execute lagi seperti ini nah setelah execute teman-teman disitu sudah ada keterangan waiting for device connection lagi dan tekan volume atas dan volume bawah selanjutnya colokan kabel USB nya oke handphonenya sudah terbaca dan sudah ada keterangan sampai kita tunggu nanti ada keterangan alis don teman-teman Oke sudah ada keterangan alis don ya di komputer kali kita ya nah disini ada keterangan alis don ini artinya juga sudah kita rampung mereset akun Google nya jadi teman-teman tidak perlu masukkan akun Google lagi takutnya akun Google nya lupa ya jadi tidak perlu membuai memaksudnya masukkan akun Google lagi jadi kita tinggal buat baru lagi teman-teman Oke selanjutnya kita cabut kabel USB nya dan kita hidupkan handphonenya teman-teman Hai nah handphonenya sudah hidup kita tunggu disini handphone akan memasuki yang namanya boting ya Hai dan untuk boting teman-teman biasanya lumayan memakan waktu ya Oke kita tunggu disini ada keterangan tasbar berjalan yaitu wedding whipping data teman-teman tunggu tasbar putih berjalan sampai penuh Hai Oke dan biarkan handphone ini merebot yang kedua kalinya teman-teman walaupun tasbar putih tadi berjalan tidak sampai penuh otomatis handphone ini akan merestat atau merebot kembali dan muncul logo vivo seperti ini saja teman-teman dan selanjutnya handphone ini seperti yang saya katakan yaitu akan memasuki yang namanya boting teman-teman kita tunggu saja botingnya handphone ini dan untuk boting pertama kali karena baru selesai di reset itu memakan waktu ya teman-teman dan untuk botingnya cukup memakan waktu yaitu bisa sampai lima menit atau tiga menit teman-teman jadi tunggu saja botingnya sampai muncul di tampilan wizard Hai Oke kita tunggu saja botingnya teman-teman Oke teman-teman sekali lagi ya yang suka video saya jangan lupa teman-teman silakan like dan bagi yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe nya teman-teman agar channel ini lebih berkembang lagi dan kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel saya teman-teman Hai Nah setelah boting teman-teman akan masuk di tampilan wizard tampilannya seperti ini temen-temen sekarang kita set up tampilan wizardnya di sini ada keterangan setelan telepon anda kita klik saja setelan telepon anda dan pilih bahasanya teman-teman bebas teman-teman pilih bahasa apa saja dan klik berikutnya dan wilayahnya juga teman-teman silakan pilih wilayahnya dan klik berikutnya Hai Oke selanjutnya di sini kita klik setuju teman-teman seperti ini Hai Oke di sini ada keterangan kita disuruh memasuki kejaringan Wifi kita lewati di sini ada keterangan lewati teman-teman Oke kita lewati dan pilih lainnya dan klik setuju Hai nah disini kita klik berikutnya Hai Oke kita tunggu ke tampilan berikutnya teman-teman nah disini kita setting sandi wajah kita lewati saja disini teman-teman kita lewati pojok kanan atas dan klik berikutnya dan disini ada import data kita lewati juga ada pojok keterangan atas disini ada keterangan selamat telepon Anda telah disiapkan dan dibawahnya ada gunakan sekarang kita klik gunakan sekarang secara otomatis handphone ini masuk ke tampilan menu teman-teman Oke kita klik kita tunggu nah sudah masuk di tampilan menu nih teman-teman Oke kita tunggu Oke sekarang kita coba teman-teman apakah masih tetap ada polanya atau sudah hilang kita matikan kita hidupkan lagi dan kita Scroll ke atas mantul mantap ya sandi atau pola hilang teman-teman cukup mudah ya gratis lagi teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat akhir kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati